tegangan kalau di satu titik tadi ada titik apa? titik H gitu ya kita punya tegangan katakan ada semua lah gitu ya ada sigma X nya ada sigma Y nya dan ada tau X Y nya gitu misalnya ya biasanya kalau kita lihat soal-soal yang desain diberikan tegangan tarik izin sekian atau tekan izin sekian normalnya lalu tegangan geser izin sekian, terus kita tinggal bandingkan, normal yang terjadi berapa, apakah memenuhi lebih kecil dari izin geser yang terjadi berapa, apakah juga lebih kecil dari izin nah tapi sebenarnya karena titik ini karena kotak ini adalah titik kotaknya sih tidak harus begini kan bentuknya ya saya boleh aja bikin kotaknya gitu misalnya ya toh ini titik gitu ya nah kalau begini ini saya sebut sumbu X ini sumbu Y atau biar beda dengan ini saya sebut X aksen Y aksen begitu ya ini sigma X aksen sigma Y aksen ini tau X aksen Y aksen gitu ya ini masih titik H yang sama karena titik ya saya boleh-boleh aja bikinnya begini ya lalu pertanyaannya apakah tegangan-tegangan yang bekerja sama dengan yang di sini sama sigma X sama dengan sigma X aksen ini kelihatannya enggak ya enggak sama kelihatannya ya karena ini berdua pasti punya kontribusi ke sigma X aksen mereka berdua juga punya kontribusi ke sigma Y aksen ketahunya juga punya kontribusi jangan-jangan karena kan kalau kita lihat hitung-hitung komponennya tergantung yang mana yang kita sebut sebagai komponen yang lain misalnya kalau ini adalah komponen dari yang itu maka sigma X aksen ini punya komponen dalam arah X punya komponen dalam arah Y taunya juga begitu punya semua jadi nilainya enggak sama kalau enggak sama kan bisa lebih besar bisa lebih kecil terus tadi apa apa artinya kita bandingkan dengan izin yang ini misalnya sigma X nya kecil dari satu izin tertentu tapi kalau dalam arah lain jangan-jangan lebih oleh karena itu ada yang namanya transformasi tegangan ini dimana kita berusaha mencari kalau normal maksimumnya ada di mana kalau geser juga maksimumnya ada di mana karena ada material-material yang rawan normal tarik kayak beton misalnya tapi ada sejumlah material yang normal itu enggak masalah tapi dia takutnya geser jadi kalau geser besar dia gagal jadi deformasinya aneh bajak tipis atau silinder tadi kalau dipasang dipasang rata itu takut sama geser ditarik-tarik aman aja tapi kalau geser dia mudah sekali rusaknya nah geser itu kan tidak harus begini umumnya kalau di pelat itu gesernya terjadinya malah gini arahnya kalau pelatnya segi 4 yang hampir sama ukurannya terjadinya pada bidang yang miring jadi kita harus coba cari-cari kalau kondisi tegangan yang dia alami begini yang satu kali kita gambarkan pada arah yang lain kapan nih normalnya maksimum kapan nih gesernya maksimum nah itu fungsinya transformasi tegangan cara mencarinya persis sama dengan apa yang kita lakukan dengan inersia yang lalu kita transformasikan saja cara menggambarkannya mungkin lebih baik begini kalau ini segi 4 saya ambil segi 3 aja gitu biar sama dengan di buku saya ambilnya jadi sepotong dari ini aja ini sepotong itu ya jadi yang ada itu sigma y yang ini sigma x tau x tau x y itu yang ada yang ini yang ke bawah dan yang ke kiri jadi ini tau x y dua-duanya nah di bidang yang miring ini yang ada yang ini ini sigma x aksen terus yang ini tau x aksen y aksen sudut tetanya adalah yang yang atas sudut tetanya ini ini itu sama dengan ini sebenarnya ini juga teta ya sudut antara sigma x dengan sigma x aksen antara sumbu x dengan sumbu x aksen itu teta ini kesini dengan ini kesini sama karena ini kan dua-duanya saling tegak lurus begitu nah permukaannya yang ini dianggap luasnya a ini luasnya a oh kalau di buku dia pakai delta a karena kecil ya titik ya delta a itu luas yang miring kalau begitu luas yang bawah berapa delta a ya tetanya disitu yang bawah luasnya sin teta yang kiri ini luasnya delta a cos teta gitu oke ya ini definisi aja yang luasnya a itu yang ini gitu biar jadi gaya kan tegangan harus dikalikan luas supaya jadi gaya nah kita ambil keseimbangan dari gaya-gaya ini dimana yang muatnya disini mudah-mudahan muat sigma f x sama dengan nolnya yang jelas-jelas arahnya x itu ini ada sigma x ke kiri ya minus sigma x kali luas yang ini delta a cos teta ya ini lalu ada ini lalu ada ini minus tau x y delta a sin teta 1 2 terus ada apa lagi udah habis yang adalah x tinggal yang ini tambah atau saya oh ya kita pengennya aksen saya ganti deh gak jadi yang x kita maunya yang ini arah x aksen karena x x dan y sudah diketahui biasanya jadi maunya sigma f x aksen sama dengan 0 dalam arah ini dalam arah x aksen dalam arah yang miring ini jadi yang miring dulu sigma x aksen kalikan luasnya delta a gak ada lagi yang miring ya sudah sisanya yang ini gak punya komponennya yang geser ini gak akan muncul 4 yang lain ada kita harus ambil komponennya yang dalam arah sumbu x aksen mulai dari sini dulu aja x ini kalau kita uraikan ke arah sini arahnya ke belakang jadi negatif sigma x kalau ini teta ini juga teta seberangnya kan jadi itu delta a post teta kalau yang ini tau x y atau sigma y dulu sigma y itu komponennya dalam arah ini yang sejajar ini yang tegak lurus teta nya dari sini ini teta nya jadi yang ini adalah oh sebentar ini cos teta tadi ya delta a cos teta ini luasnya komponennya sigma x cos teta cos teta delta a cos teta lalu tau x y tadi sigma y kurang sigma y komponennya sin teta lalu luasannya delta a sin teta kemudian tau x y yang ini tau x y yang ini sama dengan sigma y arahnya jadi ini dikurangi tau x y sin teta hanya luasnya yang beda luasnya delta a cos teta tau x y ini arahnya sama dengan x jadi ini minus tau x y lagi cos teta jadinya ya karena searah dengan sigma x ini tapi luasannya sin teta delta a sin teta sama dengan 0 gitu ya nah semua yang kurang-kurang-kurang ini saya pindahkan ke sebelah kanan biar jadi positif semua ya arahnya udah bener kan ya ya nantilah sama-sama masih ngulik saya lanjutkan disini jadi kalau kita susun semua delta a-nya bisa hilang karena luas kanannya 0 ya delta a bisa kita coret aja semua yang ada adalah sigma x aksen sama dengan ini pindah ke kanan sigma x cos kawadrat teta sigma y sin kawadrat teta begitu terus tau x y yang dua ini dua-duanya sin teta cos teta jadi tambah 2 tau x y sin teta cos teta gitu ya oke ini udah gak perlu ya kita lihat yang segitiga itu ya bentuk bentuk begini ini enaknya ditulis sin 2 teta ya karena 2 sin teta cos teta bentuk yang ada kawadrat kawadrat ini jadi cos 2 teta mestinya jadi yang muncul itu cuma sin 2 teta dan cos 2 teta kalau ini dengan ini ada satunya jadi ada sigma x ada setengahnya faktornya tambah sigma y per 2 mestinya komponen dari cos kawadrat teta apa setengah setengah tambah setengah cos 2 teta atau kurang ini setengah tambah setengah cos 2 teta rasanya sedangkan sin kawadrat teta itu setengah cos 2 teta kurang setengah gitu bukan ya apa kebalik anda ngepalnya dari cos 2 teta nya cos 2 teta apa cos 2 teta itu 2 cos kawadrat 2 cos kawadrat teta min 1 jadi kalau ini yang pindah ke sana benar ini kan ya yang satunya berarti begini jadi ini sin ininya minus ininya kurang coba saya cek cos kawadrat teta itu setengah tambah setengah setengah kurang oh ini yang kebalik ini setengah kurang setengah cos 2 teta jadi komponen setengahnya positif dua-duanya sigma x sama sigma y per 2 nya positif nah yang dikalikan cos 2 teta nya tambah sigma x kurang sigma y per 2 cos 2 teta ini tambah tau x y sin 2 teta ini tandanya tambah dan tambah jadi hubungannya ini kalau anda lihat formula untuk inersia yang lalu i x aksen ada i x tambah y per 2 ada i x kurang y per 2 cos 2 teta bedanya itu disini disini kurang kalau di inersia yang lalu tapi mirip tapi tandanya berbeda jadi begitu nah dengan cara yang sama kita bisa buat yang untuk sigma y aksen jadi segitiganya ganti kita bisa buat daripada nurunkan kayak gitu lagi ya saya saling tanya hasilnya sigma y aksen tegangan jadi kalau saya mutarnya lengkap tidak hanya segitiga ini aja 4-4 sisinya kotaknya y aksennya pasti ada kalau cuma segitiga ini sigma y aksennya gak kelihatan sigma y aksennya itu tandanya kurang dan kurang disini jadi ini sigma x tambah sigma y per 2 nya sama ininya jadi kurang ini sigma x kurang sigma y per 2 ini untuk mengingatkan karena ini kurang saya saya sering haruskan ini dikurung cos 2 teta karena kadang-kadang pas nyalin ini kurangnya cuma pakai untuk sigma x nya aja sigma y nya lupa ini dikurung begini terus dikurangi tau x y sin 2 teta bedanya ditanda ini aja plus ini jadi kurang disini plus ini jadi kurang disitu dan satu lagi mestinya tau x aksen sigma y aksen sigma x kurang sigma y per 2 sin 2 teta jadi sin tambah tau x y plus 2 teta nah formula ini sekarang karena sudah kita turunkan ya tinggal pakai saja jadi kalau kita punya nilai tegangan tadi pada arah sumbu x dan y maka kalau kotak ini diputar kemanapun nilai tegangannya jadi ini dimana x aksen itu berjarak sejauh teta dari x berlawanan putaran jarum jam konvensinya selalu berlawanan putaran jarum jam jadi kalau teta nya 10 derajat artinya 10 nya kesana ini x ini x aksen kalau teta nya 100 berarti kesana kalau teta nya diberikan kesini kita bisa pakai minus yang ini atau positif yang besar ini untuk dimasukkan ke tetanya jadi ini aplikasinya gampang ini tinggal masukkan saja biasanya soalnya itu suka ini aja paling ya kalau kalau dibilang trik ya kadang-kadang bukan kadang-kadang ya biasanya soalnya kalau untuk yang ini itu hanya gini aja kalau diberikan satu tegangan yang tekan lah misalnya ini ini diberikan nilainya kemudian anda diminta mencari tegangan di permukaan ini ab di permukaan ab saja artinya kita cuma perlu sigma kalau lihatnya yang sepotongan bawah di ab itu yang ada cuma sigma x aksen dan tau x aksen y aksennya saja triknya biasanya yang suka memiliki itu adalah memasukkan tetanya ke formula ini kalau memasukkan sigma x sigma y tau x tinggal masukkan aja ke sini yang perlu hati-hati adalah tanda barangkali arah positif ingat ini kalau begini sigma x-nya positif atau negatif yang begini positif tarik ya kalau ini negatif kalau ini lihat lagi kalau begini tau x-nya negatif konfensinya konfensinya gimana dulu kalau permukaannya menghadap ke x- positif maka arah positifnya yang y- positif kalau permukaannya menghadap ke x- negatif arah positifnya ke y- negatif juga sama-sama negatif nah ini kebalik ini kebalik ya semua kebalik jadinya jadi ini ini satu set sudah selalu begitu kalau ini minus ini pasti minus juga ini minus ini minus kalau soal kalau sudah pakai tanah-panah biasanya nggak ngasih nggak ngasih minusnya ya dikasih aja nilainya 100 MPa misalnya ini 30 MPa ini 20 MPa misalnya kalau diberikan begini artinya sigma x-nya plus 100 MPa sigma y-nya minus 30 MPa tau x-nya minus 20 MPa itu yang yang perlu hati-hati dalam menggunakan formula ini pertama itu menentukan arah positif dan arah negatifnya karena ini formulanya harus ikut konvensi begitu ketukar tandanya hasilnya beda nah satu lagi theta-nya misalnya di gambar ini dia kasih gini 40 derajat begitu theta kita berapa kalau dikasih tahu ini 40 derajat berapa theta yang kita pakai di sini menurut saya nggak bisa dilihat gitu bikin aja potongan AB-nya yang ini nah yang 40 itu kan ini sementara theta kita adalah ini yang ini nah sekarang tinggal dihubungkan saja sebentar gimana caranya ini dengan ini sejajar tapi ini dengan ini tegak lurus jadi ini mestinya berapa sekarang 50 derajat bukan 40 derajat 40-nya ada di sini tapi kan kita nggak perlu sudut yang ini definisinya theta adalah sudut antara sumbu X dengan sumbu X aksennya ini kalau kita ambil segitiga yang sebelah bawah kita boleh juga ambil segitiga yang sebelah atas dan hasilnya harusnya sama kalau saya ambil yang atas AB ini begini ini adalah sigma X aksen sudutnya sudutnya Anda boleh pakai yang ini positif atau yang ini negatif gitu nah kalau ini 40 ini mana nih 40-nya ada di mana nih ini 40 di sini ya eh salah bukan di sini ini yang 40 jadinya ya yang atas ini ini kan sama dengan ini ini 40 terus ini tegal lurus dari yang ini ini sejajar jadi ini 50 nih artinya 50 tambah 180 ini 230 atau ini minus minus berapa tuh 130 ya jadi theta-nya Anda bisa pakai 230 pakai minus 130 atau pakai 50 juga boleh pakai gambar yang ini formulanya tuh sama ya jadi hasilnya harusnya sama ya theta 50 theta 230 atau theta minus 130 ya ini 50 juga bisa pakai minus kalau kurang kerjaan gitu ya minus 310 tapi gak akan ada yang pakai itulah mestinya gitu ya hati-hati memasukkan tanda dari tegangannya baik tegangan normal maupun tegangan geser dan nilai sudutnya saja lainnya sih tinggal ngeran tinggal ngeran angka-angka ini saja tinggal mencet kalkulator gak ada yang aneh disini nah selanjutannya yang penting itu adalah seperti saya sampaikan tadi kita pinginnya mencari yang terbesar ya jadi sigma maksimum itu berapa nah karena ini juga tandanya sensitif sigma maksimum itu kalau tarik yang positif kalau tekan ya sigma minimum jadinya kan kalau ini kalau tegangan boleh negatif beda dengan inersia yang lalu yang selalu positif kalau tegangan boleh negatif kalau negatif terus besar sekali negatifnya artinya sigma minimum minimum dalam hal dalam negatifnya jadi kalau tekan maksimum itu jatuhnya nanti ke sigma minimum itu juga harus kita cari terus tau maksimum jadi kuantitasnya ada tiga yang penting buat kita kalau dulu di inersia cuma kalau ini dicoba kait-kaitkan dengan inersia karena formulanya mirip ini dua ini inersia ini IXY dulu IXY itu gak terlalu penting itu hanya satu angka yang diperlukan untuk hitungannya tapi tidak ada konsekuensi khusus sekarang semuanya penting jadi pertanyaannya biasanya adalah tegangan normal maksimumnya berapa normal minimumnya berapa geser maksimumnya berapa begitu itu